mempertunjukkan perilaku membangkangi konstitusi. Dan itu dilakukan wakil rakyat kita. Ada satu anggota DPR saya tonton, satu jam sebelumnya ngomong A. Bisa-bisanya satu jam berikutnya dia ngomong B. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghukum dia? Mereka mempertontonkan sikap menantang masyarakat di muka kita langsung. Kalau dari sisi omongannya saja dia mencela-mencela, apa yang bisa kita andalkan? Kita ambil contoh yang tidak 30 tahun pada 22 September kan hanya KS-Sang, yang namanya muncul. Usia sekian. Kita tunggu tanggal 24 sampai 26, kapan KPU menghitung usia harus penuh. Kalau dia menghitung tidak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, maka kalau ada yang dilanggar, yang diterima pendaftaran oleh KPU dan dinyatakan sah sebagai pasangan calon tidak 30 tahun pada 22 September adalah tidak sah. Batal demi hukum. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa ini netizen ya. Ini sahabat kita semua, Titi Anggriani, S.A.M.H. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, netizen Mbak Titi ini peneliti kepemiluan dan demokrasi. Juga dosen fakultas hukum Universitas Indonesia. Sehat Mbak Titi? Alhamdulillah sehat, Bang. Mbak Titi, drama pembegalan konstitusi belum berakhir. Walaupun kemarin DPR mengatakan menunda, membatalkan, atau apapun istilahnya ya, tapi menurut saya ini belum berakhir dalam pembegalan. Kenapa belum berakhir? Karena kita punya pengalaman yang buruk ya terhadap DPR ini yang suka mencelai-mencelai lagi itu. Besok hari ini B, besok A, dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut Mbak Titi ini, kerawanan di bagian mananya yang masih harus dikritis ini. Ini kan belum ada PKPU dan lain-lain sebagainya. Betul. Bagi saya pertama, ketika ada tindakan yang sangat berani dari sekelompok orang atau kubu politik yang mayoritas, kemudian mempertontonkan dengan begitu mudahnya dalam sidang yang bisa disaksikan publik secara terbuka, live streaming, bagaimana mereka merespon putusan MK, ini kita belum bicara batalnya ya. Tapi dengan adanya tindakan itu saja, sebenarnya kita sedang dalam situasi demokrasi dan hukum yang sangat bahaya. Karena itu sudah terjadi, walaupun kemudian dibatalkan. Artinya, akar masalahnya itu sudah ada di sana. Keberanian itu sudah ada di sana. Dan itu sudah mereka pertontonkan. Nah, ketika kemudian ada pernyataan, revisi Undang-Undang Pilkada batal, tetapi kan keberanian itu sudah dipertontonkan lebih dulu begitu. Dan tidak menutup kemungkinan sikap serupa akan berulang. Ah, ini berbahaya ya? Betul. Jadi bahaya itu sudah ada di sana, bibit itu sudah ada di sana. Makanya kemudian itu menjadi presiden yang tidak boleh kita lupakan. Bagaimana mereka tertawa, mengetop pasal, yang kita semua tahu itu tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Punya keberanian itu saja, sebagai seorang pembelajar hukum, bagi saya itu sudah masalah besar. Jadi bukan berarti, Bang, kita sekarang bilang kan batal. Tidak begitu rumusnya. Oke. Tapi keberanian itu sudah mereka pertontonkan begitu. Dan itu sangat buruk ya, bagi demokrasi kita? Sangat buruk, sangat berbahaya, dan itu bisa mengatakan betapa rentannya demokrasi dan negara hukum kita. Karena mereka adalah satu koloni politik yang sangat besar. Mayoritas. Koloni ya? Kalau saya menyebutnya ya koloni politik kan, karena siapa pemimpinnya dia bergeser, dia akan ikut semua nih. Iya, iya, iya. Nah, jadi oke dinyatakan batal. Tapi kan pernyataannya adalah, ada tidak permintaan maaf. Oh, benar-benar. Tidak ada. Oke. Kami melakukan kesalahan, apa yang dilakukan itu membangkangi konstitusi tidak ada. Yang menyatakan itu kan rakyat. Tapi tindakan yang dilakukan bahkan ada yang sambil tertawa, ada yang sambil mohon maaf makan kacang. Saya tidak tahu persis apa yang dimakan ya. Tapi seolah-olah itu hanya sesuatu yang dibincangkan di situasi santai. Padahal bagi kita masyarakat, itu ilustrasi soal tegaknya negara hukum. Bagaimana yang namanya organ negara, para wakil rakyat kita yang mengaku wakil rakyat kita, harusnya kan patuh konstitusi. Tapi mereka berani loh, live streaming, ditonton jutaan rakyat Indonesia, mempertunjukkan perilaku membangkangi konstitusi. Jadi sikap itu saja itu sudah masalah besar. Dan itu dilakukan wakil rakyat kita yang sebagian besar terpilih kembali. Oke, jadi sikapnya aja ini sebenarnya tidak mempertuntunkan sebagai wakil rakyat ya. Betul. Dan tidak ada permintaan maaf bahwa mengakui itu suatu kesalahan, itu suatu perlawanan konstitusi yang tidak dibenarkan. Dan tidak ada pernyataan jangan sampai terulang di kemudian hari. Dan juga tidak ada pernyataan bahwa kami bisa pastikan MK akan tetap independen, semua kebijakan berikut akan patuh pada putusan MK. Bahkan ada pernyataan karena revisinya belum berlaku sekarang, tanggal 27 sampai 29 tetap ikut putusan MK, pertanyaannya, berarti setelah tanggal 29 bisa dong. Aturan yang melanggar konstitusi diadopsi. Kan padahal itu secara, apa namanya, menyeluruh, mau sekarang, mau nanti tidak boleh. Karena putusan MK-nya sudah jelas. Nah, itu dari sisi konteksnya dulu. Jangan sampai kita kemudian abai dari konteks itu. Jadi, bagi saya, suatu pukulan yang sangat berat bagi kita ketika mereka saja berani mengambil langkah itu walaupun dibatalkan. Keberanian itu saja itu jangan dilupakan. Karena mereka masih di sana. Dan bukan tidak mungkin satu koloni politik besar ini akan mengulangi lagi untuk isu yang berbeda. Oke. Ini berbahaya sekali ya Mbak Titia. Karena kita punya pengalaman juga misalnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dianulir oleh MK. Tapi kemudian pemerintah ini arogan menerbitkan PRPU ya. Kemarin saya menduga-duga itu jangan-jangan ada skenario seperti itu. Kalau Mbak Titi melihatnya, apa tetap harus diwaspadai? Bagi saya sih karena tadi ya akar masalahnya itu sudah ada. Oke. Jadi yang namanya bibit ketika dia sudah menjadi sesuatu yang dan itu dipertontonkan secara terbuka dia bisa saja akan kemudian kembali hidup. Oke. Nah, karena kan kita tidak punya mekanisme menyangsi mereka nih Bang. Apa yang bisa kita lakukan? Pemilu masih 5 tahun lagi. Makanya saya selalu bilang harusnya sistem politik dan sistem pemilu itu memberikan insentif dan disinsentif. Tetapi kan kita harus menunggu 5 tahun lagi nih. Jadi disinsentif kita tidak akan pilih orang yang kita kan diperlihatkan ada satu anggota DPR saya tonton satu jam sebelumnya ngomong A. Bisa-bisanya satu jam berikutnya dia ngomong B. Saya dalam hati bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk menghukum dia? Sementara kalau dipikir-pikir yang bisa saya gunakan secara individu kan hanya tidak memilih dia lagi. Kita kan baru 5 tahun lagi ya. Nah, jadi disinilah yang namanya solidaritas dan juga kewaspadaan kita sebagai warga tidak bisa sendiri-sendiri harus bersama-sama. Itu harus terbangun. Karena pas ke misalnya pembatalan itu kan pernyataannya karena belum jadi undang-undang maka belum bisa diberlakukan. Berarti kan bisa saja ini diberlanjutkan. Dan pembatalannya itu tidak anu ya Mbak ya tidak secara institusi ya. Ya betul. Itu kan pernyataan-pernyataan orang per orang ya. Kayak Dasko harusnya kan gimana kalau Mbak Titi lihat itu? Nah, itu juga yang saya selalu katakan. Walaupun kalau bagi kami orang Sumatera yang namanya orang itu dinilai dari omongannya. Oke. Ya kan? Jadi kalau omongannya buruk orang itu pasti buruk ya? Kalau dari sisi omongannya sejadian mencela-mencela apa yang bisa kita andalkan. Oke. Nah, konon kan katanya begitu ya. Tapi masalah hidup di Indonesia ini agak susah kalau prinsipnya begitu. Iya, iya. Nah, jadi meskipun orang itu dipegang dari omongannya tapi terlalu banyak orang yang tidak konsisten orang yang diklaim omongannya baik ternyata orang jahat kan begitu. Jadi jadi pemimpin di Indonesia itu orang yang mencela-mencela ya. Nah, bisa dibilang begitu ya. Abang pasti lebih tahu lah soal KPK kan mempertontonkan itu. Tapi terkait ini ya satu pernyataan itu memang walaupun dilakukan oleh kalau kita dalam negara dengan standar moral dan etika yang baik yang konsisten kita akan menghargai setiap omongan pejabat publik kita. Tapi kan ternyata tidak seperti itu realitasnya. Makanya masyarakat kita mau tidak mau memang harus capek karena ternyata kepemimpinan kita menyaratkan masyarakat yang harus selalu capek. Sebagai contoh begini kita bahagia ada putusan MK. Saya rasa saya baca semua pernyataan ada memang yang mengkritik tapi satu dua tapi ada jutaan yang kemudian mengapresiasi. Tapi kemudian tidak berapa lama hanya sekitar tujuh jam kita dipertontonkan ada rancangan undang-undang yang ingin dihidupkan kembali. Nah, berarti artinya memang jangan-jangan kekuasaan itu tidak menghendaki rakyatnya untuk bergembira. Nah, karena itulah akhirnya ya kita memang harus selalu waspada. Contoh pasca pembatalan RUU Pilkada yang putusan MK ini bagi saya oase di tengah kemarau demokrasi. Itu saya tulis dalam opini saya. Karena kemarau demokrasi kita cukup panjang. Indeks demokrasi kita menurun pemilu kita disebut paling brutal kepastian hukum tidak bisa kita dapatkan. Tiba-tiba Mahkamah Konstitusi ini ingin melakukan pertobatan konstitusi. Ingin kemudian kembali kepada kita. Kitanya ya. Dan dia menjawab kebuntuan ketatanegaraan di mana pasti kita mengalami situasi melihat pilkada kita hari ini. Mengapa sebuah pilkada yang harusnya menghantarkan orang-orang terbaik orang-orang yang betul-betul dikendaki oleh pemilih lalu kemudian dia diamputasi dibajak oleh sekelompok koloni politik besar yang kemudian tidak membuka ruang bagi pilihan-pilihan politik di mana hak politik itu adalah hak konstitusional yang dijaga oleh negara begitu. Dan putusan nomor 60 yang memperluas akses pencalonan dengan menurunkan persentase perolehan suara itu mestinya kita sambut dengan gembira. Tapi kan tidak demikian. Ternyata disitulah logika rakyat tidak sama dengan logika kekuasaan. Dan setelah itu saya sambung sedikit nih Bang. Dibatalkan tapi kan ternyata kita akhirnya perdebatannya sekarang kita masih ragu nih. Karena kita sering dihianati. Benar nggak nih PKPU-nya akan mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi. Salah nggak orang yang ragu? Tidak salah. Karena faktanya saya pegiat pemilu selama pemilu 2024 berkali-kali kita dihianati oleh KPU. Ditipu ya Mbak ya? Betul. Yang ditipu bukan hanya kita tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang konstitusi rakyat contoh pengaturan keterwakilan perempuan karena saya pegiat keterwakilan perempuan. Undang-undang jelas bicara keterwakilan perempuan didaftar caleg paling sedikit 30%. Memuat paling sedikit 30%. Tidak dilaksanakan. Kami pergi ke Mahkamah Agung dibatalkan peraturan KPU oleh Mahkamah Agung. Tetap tidak dilaksanakan. Sampai ke hari H tetap dengan pencalonan yang inkonstitusional. Siapa yang menyelamatkan ini? Mahkamah Konstitusi sama Mahkamah diperintahkan. hasil pemilu dibatalkan di dapil 6 DPRD Gorontalo karena hanya ada satu partai yang protes KMK. Akhirnya kita keluar uang keluar tenaga secara sia-sia akibat pembangkangan konstitusi oleh KPU. Yang kedua soal pencalonan mantan terpidana. Yang harus ada masa jeda kan Bang Abraham kan jadi pemohon. Nah harus ada masa jeda 5 tahun tapi kan dikorting oleh KPU. 2 tahun. Jadi kalau ada pencabutan hak politik pidana tambahan maka 5 tahun bisa disimpangi. Oleh karena itu ini sesuatu yang beralasan kalau kita boleh selalu ragu. Karena ternyata kita dalam perjalanan saya 10 tahun terakhir kita tidak boleh berperasangka baik terhadap kekuasaan. Jadi karena kita selalu ditipu Mbak ya jadi kita tidak boleh berperasangka baik kita harus curiga supaya waspada tetap dikemukakan. Mbak Titi ada yang menarik tadi? Pernyataan Mbak Titi dihidupkan kembali berarti Undang-Undang Pilkade ini memang sepertinya pernah ada ya di DPR? Jadi itu gimana tuh? Awalnya nih saya ikut ikut betul Undang-Undang ini awalnya revisi ini memang bergulir di tahun 2023 Oktober 2023 RUU Pilkade Revisi Terbatas disahkan di Paripurna sebagai RUU inisiatif dari DPR Oh RUU inisiatif ya RUU inisiatif Motifnya apa? Mereka ingin memajukan pilkada ke bulan September Oke Kenapa ingin maju pilkada ke bulan September dan kenapa DPR begitu berhasrat? Kan ada persyaratan anggota DPR maju pilkada wajib mundur Sementara sebagian mereka ini kan terpilih kembali di pemilu 2024 dilantiknya kan 1 Oktober Oke Betul Kalau dilantik 1 Oktober pilkadanya dimajukan ke September kalah pilkada pun 1 Oktober tetap bisa dilantik Jadi motifnya sepragmatis itu Motifnya juga mungkin supaya Presiden Jokowi belum selesai ya Kalau kata Prof Iqrar begitu dalam banyak dialog mengawal anaknya dan anak mantunya di pilkada Kira-kira begitu lah sama-sama diuntungkan ya Tapi kemudian kan rencana itu buyar Rencana buyar itu kenapa? Karena ada 1 anak dari Bulu Kumba mahasiswa saya 1 lagi disabilitas netra berdua mereka pergi ke mahkamah konstitusi meminta ketentuan bahwa caleg terpilih kalau maju pilkada mau pilkadanya kapan saja itu harus mundur permanen Oke Walaupun pilkadanya maju ke September tetap harus mundur sama MK permohonannya memang ditolak Tapi permohonan anak Bulu Kumba dan si teman disabilitas netra ini Fauzi Alfa dan Fauzi itu di dalam pertimbangan hukumnya MK mengatakan jadwal keserentakan pilkada tidak boleh dimajukan atau dimundurkan diubah sesuai desain di dalam undang-undang pilkada yaitu November 2024 buyarlah semua rencana RUU yang tadinya jadi inisiatif DPR tenggelam putusan itu Februari 2024 tenggelam berarti dari Februari hidup lagi Agustus nih dan bayangkan tidak ada kebetulan dalam politik saya percaya itu ini Adi Prayitno ngomong begitu ya kok bisa di hari yang sama yang mati suri tadi bangkit lagi dari kubur iya 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 persis di hari yang sama ada putusan MK dimana semua orang bergembira Mas Budiman Tanurejo menulis MK Reborn kalau kata saya pertobatan konstitusional MK semua orang kemudian menganggap kita punya harapan baru bahkan saya menulis ini kado yang indah di tengah kemarau demokrasi selama kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga awal yang menggembirakan bagi permulaan kepemimpinan Prabowo ya ini merayu ya ceritanya ya merayu lah tapi ternyata betul kita itu tidak boleh berpresangka baik terhadap kekuasaan sorenya malamnya tiba-tiba langsung keluar undangan rapat balek besoknya tanggal 21 kan putusan tanggal 20 21 sebegitu beraninya mereka menantang masyarakat bagi saya mereka mempertontonkan sikap menantang masyarakat di muka kita langsung mereka streamingkan cara mereka memaknai pasal-pasal cara mereka memaknai putusan mahkamah konstitusi disitulah saya saya kan orang praktisi pemilu teman-teman pasti tahu saya berusaha selalu menjaga keberimbangan normatif kalau ngomong karena memang iya kadang-kadang saya lihat ini mbak Titi sudah normatif ini sudah halus-halus betul gak seperti dulu lagi karena saya merasa begini mbak mungkin terlalu akrab dengan asas proporsional dan netral ya tapi disitu saya seperti titik balik ya sebagai seorang pembelajar hukum pegiat pemilu saya bilang ini bukan lagi saya harus normatif kalau soal kontestasi siapa yang punya elektabilitas tinggi siapa yang punya elektabilitas rendah dan lain sebagainya tapi ini soal nilai yang terang-benderang ini soal asas dan prinsip negara hukum kalau ini sampai lolos maka yang namanya negara hukum Indonesia sudah porak-poranda kenapa kita menjadi negara hukum karena konstitusi ditegakkan kita pun tidak puas dengan putusan MK nomor 90 tapi pernahkah kita mengatakan ayo kita bangkang terhadap mahkamah konstitusi yang ada kita lakukan eksaminasi saya Mbak B. Fitri Mas Uceng Prof. Susi menulis dokumen eksaminasi walaupun kita protes begitu ya kita berdiskusi dalam forum-forum akademik tapi kita paham itulah mahkamah konstitusi kita dan mahkamah mendengarkan suara publik eksaminasi dan lain sebagainya di putusan 90 soal syarat usia dia keluarkan putusan baru 141 pertobatan awal pertobatan MK bahwa usia itu open legal policy yang kalaupun diberlakukan ketika proses sudah berlangsung kata dia ini soal syarat yang sangat berenderang ya maka mestinya dia bilang kalaupun mau ada perubahan itu di pemilu 2029 maka putusan 90 tetap harus berlaku jadi dia berusaha untuk ada di tengah walaupun sudah mulailah agak mulai membereskan begitu pada hari itu tanggal 21 saya masih tidak percaya karena saya tidak membayangkan senekat itu tapi ternyata kita langsung ditampar di muka kita dengan persidangan mereka disitu saya tersadar ini bukan lagi soal saya harus berimbang berdiri di tengah sebagai aktivis pemilu yang netral yang nonpartisan ini bukan soal nonpartisan ini pro atau tidak pada konstitusi pro atau tidak pada negara hukum kalau 9 hakim MK negarawan orang terpilih istilahnya bisa dikatakan diamputasi begitu saja dibegal apalagi saya cuma orang biasa orang kampung gitu ya dari Sumatera sana merantau ke Jakarta kalau MK saya jadi begitu kan saya bisa dibuat lebih sengsara begitu jadi karena saya masa aksi 98 saya tidak mau situasi itu ini agak sentimental oke Mbak Titi ini kan kita lihat akan ditindaklanjuti dengan PKPU dan kelihatannya kalau kita lihat yang eksplisit bahwa seharusnya PKPU itu harus merujuk harus berpatokan pada putusan MK itu clear ya harusnya begitu tapi saya lihat ada spekulasi-spekulasi mulai berkembang di luar sengaja mungkin diciptakan bahwa PKPU juga itu ada kemungkinan walaupun dia bilang masih ada kemungkinan juga mengakomodir putusan MA yang lalu tentang syarat umur itu kalau misalnya nih Mbak Titi ya kita berandai-andai kalau tiba-tiba PKPU itu merumuskan ternyata dia mengakomodir dua kepentingan lah kita sebut dua kepentingan itu apakah pencalonan yang nanti dilakukan di pilkada ini yang merujuk pada MA itu dengan sendirinya batal demi hukum ruang itu sangat terbuka karena kenapa kalau mereka ingin menyimpang bisa saja tafsir itu dibelokkan jadi begini tunggu dulu Mbak Titi kan kita sudah punya pengalaman bahwa PKPU itu selalu dibuat menyimpang ya kayak gitu ya jadi begini alasannya kan kalau putusan mahkamah agung itu pengujian PKPU terhadap undang-undang putusan mahkamah agung ada nomor 23 tahun 2024 kalau MK itu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar loh kan kemarin sudah diuji tuh peraturan KPU putusan MA nya ada jadi seolah-olah ini soal ya KPU sebagai kemudian peraturan KPU nya sudah diputus oleh mahkamah agung kami harus ikut dong putusan mahkamah agung bisa saja argumen itu akan dibangun walaupun kalau orang waras begitu ya tapi kan KPU nya gak waras nah makanya saya bilang kita memang sebagai warga sebagai rakyat sebagai masyarakat harus selalu tidak percaya karena dengan ketidakpercayaan itu kita selalu bersiap ketika kita berhadapan dengan situasi tidak ideal nah dalam konteks bagaimana kalau diatur misal contoh tanggal 24 sampai 26 Agustus itu adalah pengumuman pendaftaran pasangan calon pengumuman ya pengumuman yang namanya pengumuman biasanya diumumkan apa syaratnya kan syaratnya adalah kalau jalur partai sekian persen usia sekian kita tunggu tanggal 24 sampai 26 kapan KPU menghitung usia harus penuh kalau dia menghitung tidak sesuai putusan mahkamah konstitusi maka disitulah kita harus bergerak jadi tidak perlu tunggu tanggal pendaftaran berarti kita kepung lagi kantor KPU seperti kemarin KPU DPR kira-kira seperti itu masanya KPU tidak nekat ya karena sudah lihat kan dari DPR jadi kalau dia nekat kita kepung lagi itu pilihan yang sudah seharusnya kita lakukan nah yang kedua bagaimana dengan konstitusionalitasnya kan MK sudah mengatakan di dalam putusan 70 yang namanya syarat calon ya syarat menjadi calon syarat menjadi calon syarat menjadi calon kalau saat pelantikan itu syarat kepala daerah oke nah karena syaratnya sebagai menjadi calon muaranya adalah saat penetapan sebagai pasangan calon oleh KPU kapan tanggalnya 22 September oke itu di peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal jadi 22 September kalau calon gubernur wakil gubernur ya 30 tahun kalau bupati wali kota ya 25 tahun kata MK itu kalau ini agak sebenarnya saya nonton sidang itu agak pengen ketawa karena seorang Prof Saldi dengan logat minangnya membunyikan istilah Jawa ceto welo-welo katanya nah jadi itu terang-beneran maka kalau ada yang dilanggar yang diterima pendaftaran oleh KPU dan dinyatakan sah sebagai pasangan calon tidak 30 tahun pada 22 September adalah tidak sah wah batal demi hukum batal demi hukum dan kemudian bisa sangat mungkin terjadi ya pasangan calon kan bukan cuma satu dan jangan lupa pilkada itu 27 November sudah administrasi pemerintahan yang baru jadi presidennya sudah bukan Jokowi ya bukan Pak Jokowi dan sudah bukan Bapaknya Kaisang ya nah sangat jelas itu lalu kemudian kalau ada pasangan calon misalnya taruh kita ambil contoh yang tidak 30 tahun pada 22 September kan hanya Kaisang yang namanya muncul bukan titik anggra ini bukan yang lain begitu nah ketika misalnya nanti ada peserta pilkada lalu dia belum 30 tanggal 22 kemudian 27 November pilkada konselasi politik hari ini bisa-sini berubah lalu lawan politik tidak puas Mas Kaisang misalnya ikut pilkada dan menang lawan politiknya berubah kutub politik dan haluan politik dia gugat ke MK batal itu semua jadi bukan hanya kita yang rugi nih uang kita berapa pajak kita ya pajak kita berapa oke berapa uang yang harus dihabiskan karena ketidakpatuhan berkonstitusi tapi yang kedua dimana muka maruah mau ditempatkan begitu ya ketika hasil yang sudah diperoleh dengan mengangkangi konstitusi kemudian dibatalkan bagi saya sih hanya orang gila yang mau begitu ya tapi memang katanya banyak orang gila saat ini ya oke Mbak Titi ini kan menarik bahwa pelanggaran-pelanggaran begal konstitusi begal aturan-aturan ini betul-betul dipertontonkan ya di era Jokowi ya kemarin sebenarnya saya berpikir begini Mbak Titi ini kan demo sebenarnya itu dilakukan karena menolak arogansi DPR yang sumenai mena seperti tadi Mbak Titi karena sumenai mena mempertontonkan kepada kita semua lewat streaming bertahap arogannya dia ya jadi hanya dia yang bisa menafsirkan hukum hanya dia dan arogansi itu masih ada di sana oke dan ini yang membuat sebenarnya kita berpikir-pikir apa yang harus kita lakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan DPR kan tidak ada mekanisme yang bisa dilakukan pemilu masih 5 tahun lagi oke kalau di negara-negara lain Mbak ada nggak mekanisme yang bisa dilakukan untuk menghukum DPR yang seperti watak DPR Indonesia seperti kemarin kalau di kita ini kan recall hanya oleh partai ya oke dan recall itu mengandalkan juga biasanya like and dislike dari elit partai jadi agak susah iya agak susah ada juga kita bisa melaporkan pelanggaran etika ya ke MKD tapi susah juga temannya semua temannya nggak mungkin nah itu dia di beberapa negara itu ada sistem recall oleh rakyat jadi petisi sekian pemilih mempetisikan untuk meminta kemudian recall terhadap anggota Dewan yang dianggap kemudian bahkan menghianati konstituen mandat konstituen itu juga bisa tapi kan kita tidak ada makanya sejak lama di Perludem kami itu mendorong sistem politik dan sistem pemilu yang bisa memberi insentif dan disinsentif makanya bagi kami kenapa sandera politik ini begitu bisa mudah dilakukan karena kan misalnya kok bisa ya koalisi besar yang tadinya bilang nggak akan mau berkoalisi lalu tiba-tiba berkoalisi dan menjadi koalisi obesitas dengan segala lemak jahatnya itu kim plus nah bukan hanya plus ya plus plus ya betul jadi kok bisa karena ternyata tersandera oleh transaksi politik berikutnya oke pembentukan kabinet mau macam-macam lepas menteri nih dapet guberner lepas menteri oke gimana kalau dapet dua-duanya apalagi kemudian hitung-hitungan politik pragmatisnya kader kita juga nggak hebat-hebat amat lah gitu ya yaudah ikut kutub aja nih kutub yang mayoritas supaya posisi yang ini aman yang ini juga aman tapi ini kan sangat rentan ini kan dibangun di dalam fondasi yang sangat apa rentan sangat lemah dia bisa roboh kapanpun karena basisnya hanya itu tapi bagi kami apapun ini jadi pembelajaran ketika pilkada di tahun yang sama dengan pemilu partai tidak dapat insentif untuk menunjukkan karakteristik genuinnya pemilih itu betul-betul sekedar jadi penonton lawak kita ini cuman kalau penonton lawak pun kita masih ketawa gitu tapi sekarang bahkan ada calon yang pelawak pun kita nggak bisa ketawa terutama saya sebagai warga tangsel ya ya abang pasti tahu nah oleh karena itu dari dulu kami bilang mendesain pemilu itu haruslah bisa membuat mesin partai itu panas terus makanya pilkada itu harus gabung tuh dengan DPRD supaya ada koherensi dengan partai politik yang maju di DPRD dan dulu berarti idealnya pilkada itu bersamaan dengan DPRD DPRD pemilu DPRD dan dikasih jarak 2-2 setengah tahun jadi kalau ada partai yang kelakuannya saya sampai bilang ada satu telepon ke para satu legislator yang ikut rapat di balek saya bilang saya pilih partai karena saya punya harapan begini saya sampai bercerita saya tidak pernah cerita saya pilih apa tapi sama wakil rakyat itu saya bilang bahwa saya pilih partai ibu begitu tapi saya malu berat atas yang dipertontonkan dan saya berhak untuk mengklaim ini karena saya memilih partai ibu tapi kemudian kan saya tidak bisa melakukan apa-apa nah dalam situasi ini kalau ada jeda 2 tahun mereka mencela-mencele kan kita masih ingat setidaknya 2 tahun lagi tunggu pembalasan kita di surat suara dan minimal partai juga akan selalu menjaga performanya akan menjaga arus konstituennya supaya dia tidak ditinggalkan kan kalau sekarang bagaimana cara kita menjaga mereka untuk tetap loyal kepada konstituen dan bukannya malah loyal pada kekuasaan tidak ada kalau misalnya ini contoh dalam bayangan kami nih jadi pemilu serentak itu ada 2 bang serentak nasional presiden DPR DPD contoh misalnya 2024 ya 2 tahun kemudian kan 2026 nah di 2026 kalau dia bikin kelakuan sekarang kan kita masih ingat tuh dalam hati kita terpatri 2026 tunggu ya kan menyiapkan tahapan pemilu saja setahun tuh 2026 tunggu ya tunggu saya akan balas sendam di surat suara tapi sekarang bang 2029 2028 dia bom kita dengan uang dia bom pemilih dengan sembako jadi saya juga akhirnya berefleksi jangan-jangan desain seperti sekarang pemilu pilkada diborong di waktu yang sama ditambah ambang batas pencalonan presiden itu memang didesain membuat kita masyarakat rakyat sekedar jadi penonton pemilu sekedar jadi regularitas yang kita sukai untuk mengisi pejabatan tapi tanpa nilai-nilai demokrasi jadi seremoni aja ya Mbak Titi bisa enggak karena kan ini saya lihat kita tidak punya mekanisme memberikan sanksi bagi anggota-anggota DPR yang balelo seperti kemarin bisa enggak ya kalau sanksi itu kita buat dalam konteks mendorong masyarakat untuk melakukan pembangkangan sivil terhadap perilaku anggota DPR yang kemarin mempertontonkan kebrutalan itu bisa enggak ya kalau sangat bisa dan itu sah karena kenapa sepanjang kita tidak melakukan kekerasan intimidasi swap begitu ya karena kenapa saya ini ada di beberapa negara-negara yang maju itu dia melakukan itu saya pegiat pemilu sejak 99 tidak pernah tuh saya tidak mengajak kawan-kawan ayo gunakan hak pilih milih yang less evil gitu ya yang lebih sedikit lah ya iblisnya gitu ya kan itu saya jadi malu juga tapi situasi hari ini yang kita harus tolak itu adalah pemilu itu bukan sekedar pergi ke TPS memilih yang sedikit setannya ya setannya begitu tapi kalau sudah setan semua ya harusnya kan kita jelas sikapnya makanya saya bilang kalau situasi undang-undang pilkada dilanjutkan putusan mahkamah konstitusi betul-betul dibegal kita boykot pilkada gak usah peduli oke ya makanya kan di beberapa untuk apa bayar pajak untuk memfasilitasi orang-orang yang justru akan merongrong rakyat kan konsep bernegara itu oke dalam apa kalau kita belajar teori kontrak sosial saya kasih kekuasaan kamu melayani publik bukan publik harus melayani kekuasaan kamu memberi rasa aman negara nah ketika itu tidak kita dapat pembukaan undang-undang dasar dikangkangi kesejahteraan rakyat lalu kemudian demokrasi keadilan sosial berarti kan kita sudah kehilangan esensi dari teori mandat itu begitu oke nah jadi buat apa berpemilu kalau pemilunya itu sekedar melembagakan manipulasi oke buat apa berpemilu kalau pemilunya itu sekedar melembagakan rekayasa kekuasaan oke bukan itu yang dikendaki dari pemilu Mbak Titik bisa enggak Mbak Titik memprediksi ya kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di DPR sehingga dia terlalu memaksakan hendaknya kemarin itu mencoba menganulir ya saya katakan mencoba menganulir putusan MK itu dengan cara menghidupkan undang-undang pilkada apa yang sebenarnya terjadi di sana apakah karena betul-betul ingin menyelamatkan dinasti Jokowi atau ada apa di balik itu kalau kita pakai konsep akal sehat dan dulu menyelamatkan dinasti Jokowi dan membunuh Anies atau masih ada emotif lain kalau kita pakai logika akal sehat tidak akan pernah ketemu jawabannya yang pasti adalah ini untuk membungkam lawan-lawan politik dan itu semua itu pasti ya pasti dan lawan politik itu lawan politik mereka semua apakah misalnya sangat bisa dibaca gitu ya lawan politik yang tidak disukai oleh kekuasaan itu sudah pasti siapa mereka ya kalau kita mau ambil ilustrasi yang paling mudah dipahami ya Kim Plus karena yang membangkitkan itu kan partai-partai yang ada di dalam Kim Plus itu makanya saya bilang sebagai rakyat kita gak boleh lupa walaupun mereka mengatakan ya kita tidak bisa menyimpangi konstitusi pernyataan mereka ya tapi di hari sebelumnya mereka kan menyimpangi konstitusi jadi mereka akan bunuh lawan-lawan politik mereka akan bunuh oposisi karena mereka yaitu tadi koloni politik yang obesitas jadi itu problemnya padahal demokrasi yang sehat butuh kekuatan penyeimbang dan hari ini kita tidak punya itu artinya demokrasi kita sudah sakratul maut berarti ya sebentar lagi mati jadi yang harus menyelamat kayaknya kita-kita makanya kita tidak boleh lagi berdiri saya netral saya ada di tengah jadi sudah tidak ada lagi jargon seperti itu kita gak punya pilihan oke Mbak Titi menarik tadi pembangkangan sosial misalnya tadi Mbak Titi salah satunya misalnya memboykot pilkada misalnya gitu apakah bisa kita melakukan pembangkangan sipil misalnya mendorong atau menspor semua rakyat untuk tidak membayar pajak misalnya salah satu begitu ya saya lihat di ada beberapa negara itu dia pernah melakukan itu kira-kira gimana itu Mbak Titi ya saya kira itu sah-sah saja ya walaupun kemudian negara akan menggunakan kekuasaan untuk melakukan represi untuk memaksa kita makanya saya bilang jangan berhenti bersolidaritas jangan berhenti untuk kemudian bersama-sama saling menunjukkan pergerakan kebersamaan dan juga tujuan yang betul-betul solid begitu oke karena kenapa Bang begini indeks persepsi korupsi kita itu kan skornya 34 terjun bebas ya peringkat 115 kalau dari datanya transparansi internasional rata-rata nih negara yang kalau kita kan negara indeks demokrasinya itu flaut demokrasi negara demokrasi yang cacat negara yang masuk klaster negara demokrasi yang cacat saja rata-rata indeks persepsi korupsinya itu 48 masih lumayan kita 34 34 itu dekatnya ke negara-negara apa negara-negara yang non-demokratik rejim artinya negara otoriter karena rata-rata negara gagal ya betul indeks persepsi korupsinya itu 32 dua lagi kita ini terjun bebas ke negara otoriter loh dari sisi indeks persepsi korupsi jadi kalau suatu daerah pembangunan daerah yang sama sekali tidak memberi insentif kepada rakyat tidak memberi insentif kepada orang banyak tapi pejabat publiknya kemana-mana naik private jet saya kira ya logis liburan di Amerika atau distribusi logistik pakai private jet tapi ke Bali gitu berarti ini kan ada yang menarik nih kalau kita lihat ya bahwa ternyata setelah kita melihat perjalanan rejim ini ini sudah banyak melakukan ya pembegalan terhadap aturan-aturan kemarin undang-undang cipta kerja banyak lagi kita lihat ya ambam batas pilpres kemarin dan lain-lain sebagainya dan terakhir yang kemarin yang kita dipertontonkan secara kasat mata yaitu ingin mencoba menganulir ya MK dan menghidupkan kembali undang-undang pilkada apakah dengan adanya rentetan peristiwa ini sebenarnya ini sangat wajar kalau misalnya aksi kemarin terus berlanjut misalnya hari ini atau akan berlanjut lagi ujung-ujungnya itu sekaligus meminta Presiden Jokowi untuk diturunkan karena dianggap sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi eskalasi itu sangat mungkin karena dari awal saya bilang ini bukan hanya soal sesuatu yang dinyatakan batal tapi mereka memulai melakukan itu saja itu sudah problem besar oke nah tinggal kemudian eskalasi ini apakah akan berlanjut atau tidak tapi nampaknya ada yang takut nampaknya ada yang takut jadi langsung diredam ya takutnya itu langsung diredam karena ingin menyelamatkan kekuasaan juga oke nah jadi kita bagi saya sih karena atas pembelajaran banyak proses selama ini kita tidak boleh berperasangka baik terhadap kekuasaan nah oleh karena itu alarm kita harus tetap menyala oke dalam berapa hari ke depan itu yang harus kita jaga nah eskalasinya akan berujung kemana itu yang kemudian kita harus kawal oke kalau tapi ini terus berlanjut ya wajar dong pembangkangan konstitusi kan tidak melibatkan satu pihak oke it takes two to take go nah walaupun kemudian pemakzulan kita kan terbentur oleh konfigurasi politik koloni obesitas ini gak mungkin ya ya karena pemimpinnya ada di situ kan ya nah itu tapi kalau desakan terus kuat dari rakyat kan juga jaman short begitu ya betul tapi kan ternyata ada yang sudah ketakutan duluan nih oke menarik nih Mbak Titi ya kira-kira apa lagi yang ingin disampaikan Mbak Titi sebagai pencerahan nih agar bisa menuntun rakyat nih apa yang harus dilakukan ya saya terus terang belajar banyak ya di menjelang terutama setelah pemilu 2024 tidak pada masanya lagi kita kemudian menahan diri hanya karena kita ingin berada di tengah oke bukan lagi masanya gitu betul kalau menjadi Islam wasatiyah itu memang iya tapi kita berhadapan dengan kesewenang-undangan yang sangat nyata oke oleh karena itu pilihan kita hanya dua yaitu berdiri di atas prinsip dan asas keadilan dan demokrasi oke dan oleh karena itu keberpihakan ya harus ditunjukkan dengan perlawanan yang nyata hmm dan perlawanan yang nyata itu ya membutuhkan keberanian jadi tetaplah berani karena saya masih yakin ada Bang Abraham Samad yang mau membersamai dan banyak orang-orang lainnya yang punya komitmen moral bagus dan yang kedua ternyata kita harus selalu berperasangka buruk terhadap kekuasaan oke luar biasa netizen apa yang disampaikan Mbak Titi ini Tau sia dan mudah-mudahan apa yang disampaikan membuat kita masih punya keberanian terus ya untuk tetap melawan karena ketika keberanian untuk melawan menjadi hilang maka yang terjadi demokrasi kita akan hancur dan otoritarian akan semakin tumbuh subur di negeri kita sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati